Intro Kehidupan asmara pedangdut cita-citata tampaknya tak semulus karirnya Pasalnya setelah putus jalinan asmaranya dengan ical Tak butuh waktu lama bagi cita untuk bisa move on dan melambuhkan cintanya Kepada sosok pria bernama Amri Namun sayang jalinan cinta yang baru berjalan seumur jagung itu Kembali harus kandas di tengah jalan Lantaran cita tak kuasa ketika mengetahui sang kekasih yang berhasil meluluhkan hatinya itu Dengan begitu tega menipu dan selalu berlaku bohong kepadanya Curahan hatinya sempat ia curahkan di akun Instagram pribadinya Hal itu dilakukan semata-mata cita tak ingin ada waktu yang kelak menjadi korban lagi Aduh kalau ceritain ke analogisnya mah udah bikin film Panjang banget Pokoknya intinya Dia bisa berbohong tanpa kita sadari dia lagi bohong Gitu Kalau orang berbohong Kita kan suka pegang hidung apa Gelak-geliknya kemana gitu Ini enggak gitu Datar Sebenarnya cita berbicara bukan untuk menjatuhkan Bukan untuk ingin membuka air orang Tapi disini cita berbicara supaya Dia jangan membawa-bawa nama cita lagi Karena ini sudah selesai Cita tidak mau lagi ada korban baru membawa nama cita Makanya cita berbicara Telepon sama KDW kemarin sebetulponan Supaya maksudnya Kita apa yang cita rasakan tuh sama Seperti KDP rasakan Jadi menurut cita ya Cita harus berbicara supaya tidak ada orang lagi Seperti cita Seperti KDP Walaupun KDP memang belum pernah Mentransfer atau apa segala macam Pokoknya Jangan ada lagi yang Benar kata orang Kalau karilnya Bagus Persintaannya Ya Tuh Sudah And Atau orang begitu ya Nikmatin aja deh Sebagai wanita yang pernah gagal Dalam biduk rumah tangga Tentu saja cita berharap bisa bertemu akan sosok pria yang mengerti dirinya Hal itulah yang sempat terlihat dari sosok Amri yang sopan dan berwibawa Namun ia tak menyangka Bila Amri bisa begitu piawai melontarkan berbagai kebohongan dan janji-janji manis yang ia tak bisa lihat Terima kasih 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 Terima kasih